Sejauh ini itu ngitungan Timnas Amin. Ah, kekuatan suaranya Timnas Amin kok ada di mana? Kalau di Pulau Jawa aja. Jadi gini, kita punya PKB. PKB berapa persen punya di Jawa Timur? PKS punya Banjabar, Banten, Jawa Barat, Jakarta. Itu kan lumayan suaranya. Terus Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah kita bersaing antara Gajar dengan ini. Artinya apa? Dari situ lah sumber-sumber ini. Nah, tinggal bagian Sumatera lah. Kalau di Sumatera udah hampir Anis lah. Kalau saya hitung sih. Mulai dari Aceh, mulai dari Sumatera. Apa Sumatera itu rata? Nah, tinggal jumlahannya. Feeling saya sebagai di Paslon Anis ya. Tapi kan setiap itu kan punya cara kerjanya masing-masing. Tapi kalau Jawa Timur tuh kemarin Kofifa geserkan 02. Itu gimana tuh, Bib? Ya, kita hadapi aja. Enggak, enggak ancaman. Dari awal juga sebenarnya udah ada lancang begitu sebenarnya. Tapi suara NU kepecah-pecah dong. Oh iya, memang dari awal kan semua berebut NU. Si Mahfud, ya ambil. Mungkin tapal kudanya. Dokter Mahfud, terus. Ngomong NU ini bancahan. Jadi yang menarik tinggal permasalahannya adalah Mohamin kuat loh. Apapun jadinya, yang non-struktural artinya PKB di NU juga cukup signifikan. Jadi meskipun Buk Kofifa geser pun enggak masalah ya? Enggak, enggak masalah. Tapi bukan kita anggap enteng. Ya. Tetap kita sebuah potensi, tetap kita jaga. Artinya kan orang sudah merebutkan siapa, Kofifa kan dari jauh-jauh hari. Iya tuh. Tapi merebut jatim kenceng banget dong buat. Iya, tapi yang bisa mengamankan siapa? Aman nih jatim? Ya, yang bisa mengamankan artinya Kofifa boleh maju atau apa. Enggak ada apa-apa kan ya yang paling dekat lah. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara soal masa kampanye yang kurang lebih dua minggu ya, Bebe? Ya, tiga pekan lah. Ya, tiga pekan ya. Nah, bicara... Ya, dengan minggu tenang ya oke. Pas. Daerah mana yang kira-kira masih belum kejangkau? Amin. Kita hampir kejangkau ya. Semua Indonesia Timur, Puduk Sorong baru kemarin terakhir. Ya, enggak mungkin lah tenaga kita. Tapi kan kita punya relawan-relawan. Kalau untuk sampai merata semua, Kaedah Pemilu itu begini ya. Kaedah Pemilu itu tidak cukup APK. Ada yang disebut tatap wajah. Oke. Tatap wajah, ada celatu rahmi, ada berbagi sesuatu, ada mendoakan. Selesai. Tapi kan biasanya warga itu kan pengen didengar, Dengar itu kalau datang. Ketika datang, disambangi itu. Semua daerah sudah? Sudah. Ya, enggak bakal bisa semua perwakilan. Oke. Enggak mungkin Jawa Timur semua kita datangin. Tapi itu kan ada nanti ulama-ulamanya. Ulama-ulama PKB ini juga lumayan yang non-struktural, yang tidak struktural NU. Berkelasnya cukup kagum juga itu. Ketika ke lapangan, betapa heroiknya gitu. Ya, tapi ini kan 270 juta. Dan berapa nanti jumlah DPT kita, kita lihat lah. Gini, kalau melihat pasangan sebelah pasangan 02, ada Menhan di sana. Ada anak presiden. Pasangan 03, ada mantan gubernur Jawa Tengah yang baru lengser ya. Terus ada di sana Menkopol Hukam juga masih aktif. Sementara di pasangan Anies Imin, ini kan Pak Anies udah lama, lepas dari Jakarta. Artinya gini, nggak ada di struktural yang sekarang masih hidup di tengah pemerintahan. Itu jadi kelemahan atau justru jadi kekuatan sih? Plus minus. Bahwa Anies itu, harapan rakyat dengan perubahan, itu keras di Republik ini. Keinginan perubahan itu keras sekali. Jadi bahwa, kalau kata Pandana Baban, udah jenuh dengan yang ada di sini. Udah jenuh gitu. Jadi wajar kalau masyarakat ingin perubahan. Pasti ingin lebih baik. Itu aja.